Hujan yang mengguyur dua wilayah di Jawa Barat yakni Bogor dan Depok membuat aliran sungai di sungai Ciliwung meluap. Akibatnya permukaan warga atau permukiman warga di Kebun Palang, Kampung Melayu, Jakarta Timur terendam banjir. Inilah sebagian dari ratusan rumah warga yang terendam banjir di wilayah Kebun Palang, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis kemarin. Di beberapa titik ketinggian air disebutkan mencapai 1,5 meter. Alhasil, aktivitas warga pun terganggu. Sebelumnya, sungai atau hujan deras mengguyur wilayah hulu seperti di Bogor dan Depok, Jawa Barat yang berimbas pada meluapnya aliran sungai Ciliwung. Terhitung dalam sepekan ini saja, wilayah Kebun Palang sudah 7 kali terendam banjir. Lalu bagaimana kondisi permukiman warga di DKI Jakarta yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung? Kita akan tanyakan pada reporter Laura Lewis yang saat ini berada di sana. Selamat siang, Laura bagaimana kondisi banjir saat ini di sana? Selamat siang, Yomi dan juga pemirsa. Bulan Desember diawali dengan banjir setinggi sekitar 75 cm atau lebih di pemukiman warga di Kebun Palang, Jakarta Timur sejak pukul 1 dini hari tadi. Banjir ini merendam sekitar 100 rumah warga di RW 4 dan juga RW 5. Namun kondisi saat ini banjir sudah mulai surut, beberapa warga sudah mulai melakukan bersih-bersih di rumah mereka. Di mana di sana di tiang listrik terdapat angka-angka untuk menunjukkan ketinggian banjir. Saat ini terlihat banjir di ketinggian 25 cm itu artinya sudah jauh surut dibandingkan dini hari tadi. Ada pun penyebabnya adalah luapan sungai Ciliwung karena seperti yang sama-sama kita ketahui, akhir-akhir ini curah hujan turun di beberapa titik termasuk titik-titik di wilayah Bogor, Depok dan sekitarnya. Dan memang banjir ini adalah banjir kiriman dari Bogor atau Depok dan sekitarnya. Tidak semua warga yang mengungsi karena saat ini masih dalam tahap siaga tiga, beberapa tetap melanjutkan aktivitas di rumah masing-masing walaupun banjir ini tentunya sangat mengganggu aktivitas warga. Untuk warga yang terdampak parah ada beberapa yang mengungsi di gedung serbaguna Masjid Jami Itihadul Ikhwan atau mengungsi ke rumah saudara mereka. Untuk bantuan sendiri tadi datang dari BPBD Jakarta Timur dan juga dari kepolisian setempat untuk membantu warga di lokasi banjir ini dan juga ada bantuan makanan dari kelurahan dan beberapa pihak. Namun menurut pengakuan dari beberapa warga bantuan makanan ini belum dibagikan secara merata karena ada beberapa warga yang belum mendapatkan bantuan makanan ini. Dan memang mungkin kita tidak asing lagi dengan kejadian banjir di Jakarta, khususnya di Kebun Pala Jakarta Timur ini karena memang ini bukan kejadian yang pertama kalinya. Bahkan dalam dua hari berturut-turut ini sudah terjadi dua kali banjir. Ini adalah banjir yang kedua di mana kemarin, Kamis 30 November juga terjadi banjir di lokasi yang sama dengan ketinggian yang lebih lagi, kemudian banjir surut dan hari ini terjadi lagi yang dimulai sejak pukul 1 dini hari tadi. Sebelumnya juga ada laporan siaga kepada warga setempat dari grup antar RT atau RW yang mereka miliki. Laporan ini dari BPBD dan juga dari BMKG tentang kondisi cuaca saat ini. Kemudian untuk saat ini aliran listrik tidak diputus sejak tadi pagi atau dini hari tadi, karena memang ketinggian air di lokasi saat ini tidak mencapai meteran listrik atau tidak mencapai siaga 1. Apabila nanti ketinggian air mencapai meteran rumah warga, maka tentunya aliran listrik harus diputus karena air bersifat konduktor yang tentunya menghantarkan listrik. Apabila air ini menghantarkan listrik tentunya sangat bahaya bagi warga, apalagi biasanya jika terjadi banjir, banyak sekali anak-anak yang memanfaatkan momen untuk berenang atau bermain air dan sebagainya. Kemudian informasi juga telah disampaikan oleh BMKG dan BPBD setempat, bahwa memang curah hujan diperkirakan akan terus terjadi untuk wilayah Jakarta, mulai dari bulan November ini hingga akhir Januari 2024 mendatang. Sementara saya kembalikan ke Yobedi Studio. Laura Lewis mengaburkan langsung dari Kebun Pala, Jakarta Timur. Terima kasih.